Wow! Dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasana. Pameran bersama bertajuk abirama kisah klasik Jawa Duipa, menjelajah sejarah perjalanan budaya Nusantara, digelar di Museum Ronggo Warsitos, Semarang. Pameran yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 16 Juni tersebut akan menampilkan koleksi benda-benda bersejarah dari 17 museum di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Tak terkecuali dengan kehadiran perpaduan budaya dan teknologi yang disuguhkan oleh Universitas Sedia Nuswantoro, Semarang. Udinu sendiri menyajikan elektronik gamelan dan robot gamelan, serta teknologi virtual reality koleksi museum Ronggo Warsitos yang menyajikan gambar 3 dimensi. Karena biasanya kalau museum itu orang asumsinya adalah pada hal-hal yang bersifat kuno. Nah ini dikemas bagaimana AI juga sudah masuk, bagaimana yang kuno itu menjadi kekinian. Harapannya dengan sentuhan-sentuhan teknologi, digitalisasi itu, animo dari masyarakat, kemudian juga pesan nadide untuk melaksanakan oteng kelas di sini, memanfaatkan museum sebagai sumber belajar, itu juga semakin meningkat dan sudah cukup terbukti. Nah kita tunggu nanti targetnya 6.000 pengunjung ya Pak. 6.000 pengunjung semoga nanti sampai tanggal 16 lebih dari apa yang kita harapkan. Teknologi virtual reality sendiri dapat menyuguhkan gambar hampir sama dengan benda aslinya. Sebab benda didokumentasikan dari berbagai sudut panda. Kelebihannya juga benda atau koleksi yang rusak dapat diperbaiki, sehingga gambarnya jauh lebih sempurna.